Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sesuai kelas 12 IPA 1, IPA 2, IPA 3 Ini adalah pertemuan kedua, pertemuan yang lalu kita sudah upload materi-materi yang ada Nah sekarang saya akan menjelaskan materi-materi pentingnya Saya ingatkan bahwa materi kelas 12 itu ada 10 KD Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan Yang kedua enzim dan metabolisme Ketiga materi genetik Empat pembelahan sel Lima pola pewarisan sifat dan hukum endel Enam pola hereditas, pautan dan pindah silang Tujuh hereditas pada manusia Delapan mutasi dampak dan benefit Sembilan evolusi dan sepuluh bioteknologi Biasanya semester 1 itu kita selesaikan sampai KD 8 Sehingga semester 2 itu tinggal KD 9 dan 10 Oleh karena itu saya mohon para seswa dapat mengikuti pola pembelajaran ini Sehingga tidak ketinggalan materi Kemudian komitmen pembelajaran daring di kelas 12 Saya yakin minggu yang lalu para seswa sudah mengisi komitmen Saya ingatkan lagi bahwa di dalam pembelajaran daring kelas 12 Itu ada 3 poin komitmen yang harus disepakati bersama Supaya pembelajarannya efektif Yang pertama setiap seswa harus mengikuti secara aktif pembelajaran Yang tampak dari presensi dan diskusi Pada saat pembelajaran seminggu yang lalu Itu masih saya pahami seandainya presensinya terlambat Atau tidak ada diskusi Tetapi untuk kali ini dan seterusnya Saya akan menilai dari ketepatan presensi Dan keaktifan diskusi di dalam Google Classroom Kemudian yang kedua Setiap seswa mengerjakan tugas dan penilaian Sebagai bahan penilaian rapor kelas 12 Jadi tugas-tugas yang dikumpulkan itu adalah bagian dari penilaian Kemudian yang ketiga Ketepatan dalam mengerjakan tugas menjadi bagian dari penilaian Jadi semakin cepat semakin bagus Kemudian SKL-nya Pertumbuhan dan perkembangan itu adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan Yang terjadi pada tumbuhan melalui pengamatan hasil percobaan Nah kalau kita lihat dari SKL-nya Maka nanti materi yang pokok adalah Apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan Kemudian yang kedua adalah Melakukan pengamatan hasil percobaan Sehingga saya minta para seswa nanti membuat satu percobaan Dan jangan merasa teraniaya Seolah-olah ini adalah karena daring Tidak Tahun-tahun sebelumnya juga demikian Jadi para seswa mempunyai tugas yaitu melakukan percobaan Tentang proses pertumbuhan dan perkembangan Kemudian materinya Pengertian pertumbuhan Para seswa sudah memahami video yang sudah saya share sebelumnya Bahwa pertumbuhan itu apa Silahkan dicek kembali Proses dan jenis perkecambahan Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Dan grafik pertumbuhan Nah sekarang untuk Perkecambahan Nah Kapan tanaman itu berkecambah Apabila syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi Yaitu air yang cukup Suhu yang sesuai Udara yang cukup Dan cahaya matahari yang optimal Itu adalah proses perkecambahan Jadi kalau nanti para seswa membuat percobaan Perkecambahan Kok airnya itu tidak ada Jelas tidak akan ada Itu proses perkecambahan Atau misalnya mau membuat percobaan Suhunya kok Bijinya di dalam Freezer juga tidak mungkin Apa Ada perkecambahan Kemudian proses perkecambahan Ini melalui dua tahap Yaitu proses fisika dan proses kimia Proses fisika itu terjadi ketika Biji menyerap air Atau imbibisi Akibat dari potensial air rendah Pada biji yang kering Sedangkan proses kimia itu Terjadi karena air merangsang embryo Menghasilkan hormon kiberalin Sehingga lapisan aleuron Men sintesis dan Mengeluarkan enzim amilase Untuk jelasnya mari kita lihat struktur biji Pada struktur biji Ini ada hipokotil Itu yang Bagian atas Epikotil itu adalah Yang nanti akan jadi batang Kotiledon itu adalah sumber Untuk makanan Radikula itu nanti yang Akan menjadi akar Nah ini Tadi proses perkecambahan Kalau dari pengertiannya Tadi sudah ada pada slide Nah ini adalah Tahapan-tahapannya yang harus dipahami Tentang proses perkecambahan Jadi yang pertama Terutama ini adalah Tadi yang proses fisika dan kimia Yang pertama Itu air masuk Jadi gambar satu itu adalah air masuk Kemudian Menyebabkan embryo Men sintesis giberalin Itu tahap satu Tahap kedua adalah Giberalin Nanti akan menstimulasi Alfa amilase Yang diproduksi oleh Lapisan aluron Atau GA itu Nanti akan Merangsang lapisan aluron Untuk menghasilkan alfa amilase Kemudian amilase Ini nanti akan Memecah Gula pada endosperum Nah gula ini nanti yang akan Apa digunakan untuk Energi di dalam pertumbuhan Ya itu tahapannya Coba nanti diulangi lagi ya Diulang-ulangi lagi Karena Proses ini biasanya Apa yang dianggap susah oleh seswa Padahal ini gampang sekali Kemudian Nah ini adalah Perkecambahan Perkecambahan ada epigel dan hipogel Ya perkecambahan epigel dan hipogel Apa bedanya Kalau epigel itu Kotyledonnya itu terangkat Gitu Kalau hipogel itu adalah Kotyledonnya itu masih di dalam tanah Nah kalau kita lihat disini Epigel itu contohnya adalah pada dikotil Sedangkan hipogel itu pada Monokotil Jadi prinsipnya epigel itu Kotyledonnya terangkat Dari tanah Kalau hipogel itu Masih di dalam tanah Nah Hari ini tugas kalian adalah Ini Kalian lihat Data percobaan tinggi Batang bambu Nah ini yang harus Kalian kerjakan dan dikumpulkan Hari ini Yaitu membuat grafik Jadi ini adalah ada datanya Kemudian Buat grafik untuk data yang ada Sumbu horizontal menunjukkan umur Suhu vertikal menunjukkan tinggi Akan lebih bagus kalau kalian menggunakan Kertas milimeter Karena kalau membuat grafik itu Biasanya ketelitian itu menjadi unsur yang penting Kemudian Grafik kedua adalah Buatlah grafik menunjukkan hubungan antara umur dengan Rata-rata pertumbuhan yang terjadi pada setiap interval waktu Ini saya berikan satu contoh Misalnya minggu pertama ini 1,5 kurangi 0,7 Jadi 0,8 Berarti minggu kedua adalah 2,5 kurangi 1,5 Begitu Satu Minggu ketiga 4,0 kurangi 2,5 Nah Jadi nanti tugasnya adalah Membuat grafik pertumbuhan Ada dua grafik Grafik ini boleh berada dalam satu Sumbu Dalam satu grafik ada dua gambar Bisa juga grafiknya nanti ada dua Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada Ya untuk hari ini cukup itu saja Untuk Apa Yang harus dilakukan Jadi cukup itu saja untuk hari ini Terima kasih bisa kita lanjutkan besok minggu depan